Intro Terima kasih pemirsa dan kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa di tengah gempuran teknologi dan produk impor, pemerintah tidak kenal lelah dan selalu berupaya untuk meningkatkan perlindungan bagi keberlanjutan UMKM Perlindungan diberikan dalam bentuk kebijakan agar UMKM ini tetap menjadi salah satu tonggak utama roda perputaran ekonomi negara Lalu apa saja upaya pemerintah untuk pelindungi keberlanjutan UMKM khususnya dalam 2 tahun terakhir Kita akan membahasnya malam hari ini bersama Bapak Julius selaku Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Kooperasi dan Usaha Kecil Menengah Selamat malam Bapak Julius, apa kabar? Selamat malam Ya kabar baik ya Bapak Julius Baik, Alhamdulillah Baik, Pak Julius langsung ke inti pembahasan yakni terkait upaya pemerintah dalam melindungi denyut hidup UMKM Nah seperti kita ketahui Pak Julius bahwa UMKM ini berkontribusi besar begitu terhadap pembangunan nasional Nah untuk itu UMKM harus dilindungi keberlangsungannya Nah kemudian dalam 4 tahun terakhir apa saja kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah untuk melindungi UMKM yang ada di Indonesia ini? Dalam 4 tahun terakhir ada sekitar beberapa hal Pertama adalah mengenai pembebasan biaya masuk impor Jadi impor barang-barang oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat diberikan pembebasan biaya masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 171 2019 tentang pembebasan biaya masuk atas impor barang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ditujukan hanya untuk kepentingan umum Pemerintah mempunyai fasilitas kemudahan impor khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan bahan baku dari luar untuk usahanya Kebanggaan ukan dengan pasir biaya masuk dengan PPN impor untuk bahan baku, mesin, dan barang pertontohan Yang kedua mengenai perpanjangan izin usaha Perizinan usaha merupakan izin dari pihak berwenang atas penelenggarakan kegiatan usaha perlaku usaha Setiap pelaku usaha perlu untuk memiliki izin usaha untuk menjamin kepastian dan pelancaran dari kegiatan usahanya Sejak dilakunya undang-undang kerja cipta kerja diterapkan perizinan usaha berbasis risiko untuk menunjang perbaikan iklim dan kegiatan berusaha Perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan berdasarkan penelentapan tingkat risiko Kita bagi tiga Risiko rendah, risiko menengah, berisiko tinggi Dan peringkat segala usaha dari kegiatan usaha perlaku usaha Penantapan rekat risiko, peringkat segala usaha berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah berupa pemberian nomor induk berusaha atau dikenal dengan NIB yaitu sebagai legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha dan identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya Perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko pendengar rendah berupa pemberian NIB dan sertifikasi standar yang berupa pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha Perizinan berupa kegiatan misiko pendengar tinggi berupa pemberian NIB dan sertifikat standar yang terdiri oleh Pemintaan Daerah sesuai dengan kewandangannya berdasarkan hasil verifikasi pemberian standar pelaksanaan usaha Apabila kegiatan usaha pendengar tersebut memerlukan standar realisasi produk Pemerintah pusat merebingkan sertifikasi standar produk berasalkan hasil kreditasi pemberian standar yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan komersialisasi produk Perizinan usaha untuk kegiatan usaha berusaha tinggi adalah berupa pemberian NIB dan izin dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang dipenuhi oleh pelaku usaha untuk masa berlaku NIB menurut pasal 92 ayat 1 peraturan BKPM bahwa NIB tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan tidak perlu dilakukan perpanjangan lagi begitu yang kita lakukan Mbak baik berarti ada kebijakan pembebasan bebas masuk impor dan juga perpanjangan izin usaha begitu ya Pak Julius yang sudah dilakukan oleh pemerintah nah kemudian dari kebijakan tersebut apakah sudah dirasakan dampaknya oleh para pelaku UMKM di Indonesia ini Pak Julius? sudah dilakukan Mbak jadi sudah dilakukan misalnya NIB kita berikan kepada UMKM terus kita kegiatan penengah rendah sertifikat standar sudah dilakukan Mbak dan dampaknya sekarang sudah terjadi proses transformasi dari UMKM yang informal menjadi formal baik memang ada yang dirasakan begitu untuk para pelaku UMKM dari kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah nah kemudian Pak Julius dari berbagai upaya pemerintah yang sudah dilakukan apa yang perlu dibenahi lagi agar pelindungan kepada UMKM ini lebih terarah? ya yang perlu benahi adalah kolaborasi atau sinergi antara pemerintah pusat pemerintah daerah dan swasta dalam hal perlindungan dan pemberdayaan UMKM untuk menguatkan UMKM melalui literasi digital dan literasi hukum literasi digital dapat meningkatkan daya saing dan memperluas uang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan pasar sehingga dapat meningkatkan ekonomi para pelaku UMKM literasi hukum membantu pelaku UMKM dalam perlindungan hak dan kepentingannya baik terhadap pemerintah mitra bisnis maupun konsumen hal ini terpasuk pemahaman tentang kekayaan intelektual atau merek dagang kontrak bisnis dan penyelesaian sekitar dengan memahami hukum pelaku UMK dapat lebih siap menghadapi resiko termasuk kemungkinan litigasi atau sekitar hukum selain itu pelaku UMK juga harus memahami ketentuan atau regulasi yang berhubungan dengan penderitaan perusahaan termasuk keizinan pajak dan hukum ketelaga kerjaan hal ini untuk menghindari resiko sanksi dan membangun reputasi bisnis yang baik kolaborasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah ini memang harus perlu dibenahi begitu agar perlindungan untuk UMKM lebih terarah kemudian Pak Julius ekspor ini menjadi salah satu cara begitu untuk pelaku UMKM agar naik kelas dan juga istilahnya tidak ketinggalan zaman begitu namun agar bisa ekspor itu tentu tidak mudah banyak hal yang harus dipersiapkan begitu untuk para pelaku UMKM nah kemudian dari Kementerian Kooperasi dan UMKM ini apakah ada pembinaan tersendiri untuk para pelaku UMKM agar tetap bisa berpedoman begitu pada aturan yang sudah berlaku gini pembinaan rektor hulu sampai hidir bagi pelaku UMKM yang ingin masuk ke pasar ekspor sangatlah penting untuk membantu mereka naik kelas dan bersaing secara global berikut langkah-langkahnya pertama melakukan pelatihan dan pendidikan memberikan pelatihan mengenai pengetahuan pasar global kebijakan perdagang internasional proses ekspor-impor standar internasional dan keterampilan manajerial serta pemasalahan yang diperlukan kedua memberikan fasilitas bagi pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikat dan standar internasional yang diperlukan masuk ke pasar misalnya fasilitas proses sertifikasi produk atau sertifikasi halal dan membantu mereka memahami dan menerapkan standar kualitas yang diperlukan oleh pasar yang menjadi target ekspor selanjutnya memberikan akses ke informasi pasar memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk informasi global seperti tren konsumen permintaan pasar dan persaingan ini bisa dilakukan melalui penyediaan database pasar seminar atau webinar tentang pasar tertentu berikutnya adalah pengembangan jaringan dan hubungan membantu UMKM dalam penghubungan dengan mitra bisnis potensia distribusok atau agen ekspor di pasaran sasaran ini dilakukan melalui pembaharan pendagang internasional melalui visi perdagangan luar negeri atau program pendukaran bisnis bantuan pengemasan dan pasaran memberikan bantuan kepada UMKM mengembangkan produk agar sesuai dengan standar internasional selain itu juga bantuan dukungan pelancang strategi masyarakat efektif untuk memasarkan produk di pasar global berikutnya kita memfasulasi pembiayaan ekspor pemerintah dengan siasa memperkhusus pada UMKM untuk bisa sampai go global agar partisipasinya meningkat dalam global value chain perintah melalui program kur memberikan stimulus bagi pelaku berhenti ekspor mendapatkan kemudahan pembiayaan selanjutnya program penugasan khusus ekspor dari kementerian keuangan diberikan kepada LP EI untuk mendorong para pelaku usaha beraturitas ekspor dengan demikian UMKM beratur ekspor memberikan asas di mudah pembiayaan penyambilan asurasi ekspor selanjutnya kita memiliki fasilitas penyederaan proses penyederaan ekspor dan mengurangi birokrasi yang melebihi menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan ekspor ini kan bu memberikan pelatihan dan juga memfasilitasi untuk sertifikasi begitu ataupun persiapan dokumen lainnya menjadi pembinaan dari pemerintah sendiri untuk lebih UMKM ini lebih bisa mengeksplore usahanya yang digeluti begitu ya Pak Julius ya betul Pak Julius kemudian pemerintah ini juga mendorong begitu investasi bisa masuk ke UMKM namun investor asing yang masuk ke Indonesia juga diwajibkan untuk bermitrah dengan UMKM setempat nah kemudian dari pemerintah sendiri mekanisme perlindungan untuk UMKM ini agar tidak dirugikan seperti apa ya pertama pertama kita harus membuat kontrak yang jelas mendorong adopsi kontrak yang jelas yang adil antara pelaku UMKM dan investor asing kontrak tersebut harus mencakup hak dan kewajiban ke dua pihak dengan transparan termasuk pembayai keumuman tanggung jawab produksi dan durasi kerjasama berikutnya pengaturan hukum dan peraturan pengeluaran peraturan atau undang-undang yang melindungi kepentingan pelaku UMKM dalam bermitra dengan investor asing hal ini dapat mencakup perlindungan terhadap kekayaan indeksual keamanan kerja dan keadilan memberikan fasilitas dan bimbingan kepada pelaku UMKM dalam negosiasi kontrak dengan investor asing selanjutnya mengadakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak antara pelaku UMKM dan investor asing untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang berduikan pihak UMKM meningkatkan kesadaran dan pendidikan pelaku UMKM terhadap hak dan kewajiban mereka dalam bermitra dengan investor asing dan mekanisme penyelesaian sengketa penyelesaian mekanisme alternatif sengketa bagi para UMKM mengalami persisian dengan investor asing mekanisme itu membantu mengurangi biaya dan waktu penyelesaian demikian yang bisa kami sampaikan kontrak kerja begitu ya Pak Yulius menjadi salah satu mekanisme perlindungan untuk para pelaku UMKM baik terakhir Pak Yulius adakah edukasi yang diberikan pemerintah terkait perlindungan hak merek dagang dan juga tenaga kerja dari pemerintah bagi pelaku UMKM pemerintah dalam hal ini kebenaran kooperasi UMKM melakukan berbagai upaya dalam perlindungan hak merek dagang diantaranya konsultasi pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual dan mengecek kepangkalan data di JKI Direktur Adjana Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Al literasi dan sosialis kekayaan intelektual memberikan rekomendasi dan pembiayaan secara gratis hak merek dagang dan avokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual UMK perlu mendapatkan daftar merek dagang terutama apabila UMK yang menutupkan merek dikutukan jangka panjang dan terus menerus harapannya setelah pendaftaran merek ini pelaku UMK dapat memperoleh beberapa manfaat antaranya menjahat alat di bagi pemilik menjadi dasar penolakan pendaftaran kekayaan intelektual pihak lain mencegah penjiplakan atau pemaksuan menjadi aset usaha atau pribadi dapat dialihkan atau dilisensiskan kepada pihak serta meningkatkan daftar ekonomi para pelaku UMK saya pikir itu dari kami dan mudah-mudahan nanti kita lanjutkan diskusinya kalau memang kita butuh lagi lebih dalam bagi begitu kami akan segera kembali dengan informasi lainnya tetaplah di kominfo newsroom terima kasih terima kasih terima kasih